Yang saya tahu mah, tiga ente, memasang, mencuci, sama makan. Oh gitu artinya? Baru tahu saya. Terima kasih telah menonton. 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 Dengan senantiasa berbuat kebaikan. Dan kita santai-santai saja. Jangan sampai terburu-buru. Kalau terburu-buru bagaimana? Karena terburu-buru itu adalah perbuatan yang tidak baik. Yang akan mendatangkan sesuatu yang tidak diinginkan. Bagaimana kalau kita membawa kendaraan terburuk-buruk ya? Terburuk-buruk, tidak menjaga jarak. Maka itu akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Apa itu? Yaitu kejadian yang tiba-tiba tidak terduga. Maka tidaklah senantiasa kita menjaga jarak diantara kendaraan. Sebelum kita membawa kendaraan, maka banyaklah berdoa kepada Allah. Ketika kita mengendari mobil, jangan sampai hati ini terlalu gembira. Karena kalau terlalu gembira, itu akan ugal-ugalan. Tidak terasa saking gembiranya. Jadi bawa mobil itu, main kebut-kebutan, sulap-salip. Tidak ingat kiri-kanan. Pengennya nempel terus ya. Jadi maka tidaklah untuk senantiasa kita santai saja. Dan kita pun ketika membawa kendaraan, hati ini jangan sedih. Jangan memikirkan orang rumah. Jangan memikirkan yang lain. Kita harus fokus di dalam mengendarai mobil. Karena apa kalau kita tidak terlalu sedih? Kalau kita terlalu sedih, itu akan berdampak ketika kita mengendarai mobil. Jadi intinya, jangan terlalu bergembira. Jangan terlalu sedih. Biasa-biasa saja. Sedang, 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 sedang. Jangan terlalu sedih. Biasa-biasa saja. Terima kasih sudah menonton! selamat menikmati tadi contoh-contoh ya jadi ketika kita beriringan konvoy, kendaraan antara kendaraan, kita harus jaga jarak ya, jaga jarak dikhawatirkannya di depan itu mogok bisa kita menghindarinya ya ambillah haluan jadi jaga jarak itu sangat bermanfaat di dalam berkendara itu yang penting hati ini tenang ya senantiasa melihat kiri kanan, melihat ke depan, dan kita pun harus sadar ya, ketika membawa kendaraan bahwa kita itu sedang membawa kendaraan ketika menikmati Nah ini dalam keadaan macet ya Jadi kita harus menjaga jarak ya Jaga jarak dong Beberapa kali saya ingatkan Jaga jarak itu sangat bermanfaat ya Di antara jarak-jarak antara kendaraan ya Ada wilayah-wilayah yang tidak terlihat supir ya Ada itu Jadi kita itu harus senantiasa lihat kiri kanan ya Dikhuatirkan ada kendaraan yang lain Yang nempel di belah kiri ya Kalau kita tidak sadar coba ayo Nanti itu akan berdampak tidak baik Eksiden musibah ya Maka kita harus sadar ya Kita itu sedang membawa kendaraan Bukan membawa apa-apa Tapi membawa kendaraan ya Ayo motor nih Oke kita sampai di lampu merah Di lampu merah Karawan timur Surya cipta ya Ini mobil pada lewat Jadi kita jangan terburu-buru pula Di lampu merah ini Gantian Mengikuti instruksi Mari kawan-kawan Kita temui supir trailer ya Kita cari supirnya Kita tanya ya Apa itu jaga jarak Tuh Nih pada kumpul nih Halo Bapak Tapi kita sedikit Kopi kontinu Pendapatannya Kalau Surabayanya Surabaya mana Pak Sidoarjo Riang Kalau Purwokerto deket gak Jawa Tengah Oh Jawa Tengah itu Kalau Purwokerto Jawa Tengah Kalau Probolinggo Jawa Timur Kalau Bapak Jawa Jawa Tengah Jawa Tengah Banturannya Sama Purwokerto Purwokerto Pemkeselatan Dari Kampung saya Tiga jam Tiga jam Pemkeselatan Lewat Jawa Lintas Salur alternatif Kalau saya kan Jawanya Pemalang Pak Kalau Keuntungan Ketika kita berkendara Jaga jarak Jaga jarak Itu untungnya Apa Pak Keuntungannya Pertama Pertama Kalau kita Pada posisi jalan Posisi jalan Keuntungannya Apabila di depan Ada Bahaya Teng rem itu Ada kesempatan Benar-benar Dan kalau kita Parkir Parkir Jawa jarak Tengah parkir Dua Kalau kita Pas mau jalan Depan belum jalan Bisa Untuk Ambil haluan Jadi itulah Keuntungannya Ketika berjalan Harus jaga jarak Untuk kesempatan Kita Menghadapi Hal yang Tidak diinginkan Temannya Mokok Goyang Goyang Benar Kalau dalam parkir Kalau rapet Benar Itulah keuntungan Jaga jarak Oke Pak Terima kasih ya Oke Bapak-bapak Terima kasih ya Atas Kesempatannya Untuk Menjelaskan Apa itu Jaga jarak Terima kasih Sekarang Kita Akan Bertanya Mengenai Jaga jarak Yang Berkaitan Dengan Pandemi Yaitu COVID-19 COVID-19 Apa itu Jaga jarak Yaitu 3M Masalah 3M itu Yaitu Pertama 3M Memakai Masker Yang kedua Mencuci tangan Yang ketiga Menjaga Jarak Kita Tanya Ke Ibu Ibunya Lagi pada Sibuk Mempersiapkan Acara Jadi kita Nanti Kita Tanya dulu ya, tanya kalau mereka lagi pada santai jadi kita harus bertanya ketika orang itu lagi santai kalau lagi sibuk mah jangan ditanya, jangan ya nanti khawatirnya ngambak marah, gak bakal dijawab nah, ini udah pada santai ini ya kita salam ya ngelam dulu ke ibu ini coba Assalamualaikum ada perlu apa pak oh ibu, ibu gak ganggu ya bu saya ya enggak ini ada, mau perlu ini, mau nanya masalah 3M di masa pandemi, saya mau nanya ibu, boleh enggak? boleh oh boleh ibu lagi sibuk ya, ngempel ibu lagi bersih-bersih oh gitu maaf bu yang ngeganggu ya gak apa-apa oh iya Alhamdulillah pakai masker ibu ya iya, tiap hari kan harus oh iya bener mengikuti protokol kesehatan ya iya pemerintah iya, sekarang ini di musim pandemi kan harus pakai masker sekarang di PTKM iya ibu, mau nanya iya enggak tahu oh enggak tahu enggak tahu, belum tahu oh belum tahu ya oh yang saya tahu maaf 3MT memasak mencuci sama makan oh oh gitu artinya iya baru tahu saya maaf padahal maaf artinya nih memakai masker iya mencuci tangan menjaga jarak itu iya jaga jarak bu ya iya mencuci tangan terus memakai masker ibu, kenapa enggak pakai masker? enggak punya oh nanti dibeliin ya iya terima kasih ya sama-sama oke teman-teman jadi kita sekarang sudah tahu ya artinya 3M gitu ya memakai masker mencuci tangan menjaga jarak ya jadi kita harus membiasakan kebiasaan baru ya budayakan kebiasaan baru apa itu? yaitu 3M oke terima kasih atas kunjungan anda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati